Ngomong-ngomong soal tanggung jawab nih, tadi dari Ustadz Maulana nih, saya jadi keingetan nih, saya mau ke Bunda Tuti dulu ah, Bunda mohon izin, saya mewakili pertanyaan dari jamaah nih, jadi banyak yang curhat, ini zaman sekarang lagi pandemi, banyak mohon maaf ya para suami yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, lalu juga jadinya seorang istri berinisiatif lah gitu, mencari pekerjaan, tapi jadinya nih bertanggung jawabnya lebih dari suami gitu, istilahnya menafkahi, keluarganya, nah ini kalau dari sudut pandang Islam gimana ya, kalau misalnya istri memiliki peran lebih untuk membiayai, mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada suami, nah mohon maaf jelasannya ya Bunda Tuti, mohon izin, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jamaah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn abidillah, wa ala alihi wa sohbihi wa mawal amma ba'du, subhanallah walhamdulillah, di pagi yang cerah ini, kita semua masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan kita, bagi Nabi Besar Muhammad s.a.w, pertanyaan dari kamikdan subhanallah, mewakili pertanyaan dari semua jamaah yang ada di rumah, mudah-mudahan saya selalu ya, pertama ketika kita niat berumah tangga, tujuannya karena Allah, niatkan ibadah, karena kalau kita diniatkan ibadah, suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga itu, akan menjadi satu tim, satu tim itu adalah kita saling bekerja sama, saling berkorban, saling kita mengerti, dan apabila salah satu di antara pasangan kita, suami ataupun istri, kejadian ada ujian dari Allah, salah satunya di PHK seperti pertanyaan tadi kamikdan, maka disini istri yang memiliki potensi, memiliki skill, atau memiliki pekerjaan sebelum menikah, bisa melanjutkan pekerjaan, yang terpenting keduanya saling rido, saling ikhlas, memang tanggung jawab mencari nafkah adalah suami, tapi dalam hal ini ada kejadian yang sedang pandemi ini, suami di PHK, jadi tidak ada pendapatan, sedangkan kan hidup harus berjalan terus, kebutuhan juga banyak, nah disinilah kerjasama, gak apa-apa istri bekerja, tetapi bukan menjadi dominan, ketika sudah bekerja, memiliki penghasilan yang lebih, eh ketika pulang ke rumah, suaminya jadi direndakan, gak boleh, tetap ketika kita berada di rumah, ketaatan kita, kesantunan kita, kewajiban kita memuliakan suami, itu yang terpenting, jangan lupa suami juga jangan menyerah, harus tetap semangat, optimis, hari ini belum ada pekerjaan, terus mencari, terus berjuang, terus mencari, terus mencari, insya Allah dengan doa, terpenting doa, catat kalau kita berdoa insya Allah, yakin Allah akan memberikan jalan termudah, jadi di dalam rumah tangga itu, kita kerjasama, jangan sampai salah satu ada yang sedang terjatuh, ada yang sedang tidak ada kesempatan, seperti istri, semuanya itu jadi kita saling menyalahkan, jangan saling menyalahkan, yuk bagaimana kita bangkit, kita semangat, ke depan kita lihat, gak apa-apa hari ini kita diuji, bersabar, bersyukur, Alhamdulillah masih diuji, dengan tidak adanya pekerjaan, belum adanya pendapatan, ada istri yang maju, gak apa-apa, kita saling mendoakan, karena dengan rumah tangga, saling mengerti, saling berjuang, saling berkorban, love is the sacrifice, cinta adalah sebuah pengorbanan. Gimana Ustadz Maulana? Masya Allah, love is the sacrifice. Wah Masya Allah, luar biasa ini penting banget, perlu saya garis bawahi, bahwa menikah, atau kita mencari pasangan itu yang bisa dijadikan sebagai tim, jadi kalau tim itu kan kalau ada yang jatuh, ada yang bangkit, jadi saling melengkapi ya, Masya Allah luar biasa, terima kasih ya Bunda penjelasannya.